Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max disini. Dan ini adalah Tecno Spark 20 yang udah launching 3 bulan yang lalu ya. Dan pertama yang launching harganya 1,8 juta. Nah sekarang harganya udah sedikit turun ya di 1,5 juta. Dia ini bisa ngasih spek yang menggiurkan loh di kelas harga 1,5 juta. Yaitu chipsetnya pake Helio G85 yang menurut saya buat harian ini udah cukup ya. RAM-nya 8GB dan memorinya di 256GB. Dan kamera selfie-nya 32MP. Mantep gak tuh ya? Nah siapa tau temen-temen lagi bingung cari HP sejutaan pengennya CTI P40s tapi stoknya udah gak ada. Pengennya brand lain ternyata harganya tinggi-tinggi. Bisa coba satu ini. Saksikan video ini sampai habis ya. Pertama kita bahas di bagian desain. Walaupun kayak iPhone sih ya, desain kameranya emang iPhone banget. Bulatan 2 buah kameranya ini gede ini ya. Dan terlihat emang iPhone banget. Dan satu lagi tempat LED flashnya bukan kamera ya. Ini hanya 2 kamera aja. Nah kalau kalian suka desain seperti ini pasti suka banget. Kalau kalian gak suka pasti e-feel banget dengan desain seperti ini. Ya persepsi kalian masing-masing lah ya. Kalau saya sih seneng-seneng aja desain seperti ini keliatan premium. Nah di sisi atas smartphone ini ada grill speaker aja. Di sisi kanan ada tombol volume up, volume down. Maksudnya volume up sama volume down. Dan ada tombol power plus fingerprintnya. Di sisi kiri ada SIM slot yang jenisnya triple slot. Kemudian di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada charging USB Type-C, dan ada grill speaker lagi. Jadi ini menandakan speaker dari Tecno Spark 20 ini udah stereo. Nah buat NFC-nya pastinya ada ya. Posisinya di biasa di sebelah sini ya. Selanjutnya kita bahas di bagian layarnya. Nah untuk bagian layar sih gak ada istimewa banget lah ya. Resolusinya di SD 720 x 10612 pixel. Dengan luas layar cuma di 6,5 inch. Untuk tampilan gambarnya ini udah cukup ya. Viewing angle-nya juga cukup. Pakai nonton Youtube ya udah cukup tuh dah. Nah bezelnya emang terasa sedikit tebal ya. Beda sama CTA-P40S emang itu beda banget, tipis banget. Kesannya kayak HP mahal. Kalau ini emang sedikit tebal. Tapi ini desainnya sudah punch hole. Jadi dilihatnya tuh lebih enak lah ya. Kalau sejutaan sekarang kayaknya wajib punch hole ya. Kalau masih water drop sejutaan ya mending coba yang lain-lain aja. Karena banyak banget kok yang sekarang, HP-HP sekarang itu yang udah menggunakan kamera punch hole gini di harga sejutaan. Nah selanjutnya kita bahas ke bagian performa. Tecno Spark 20 ini tuh dibekali dengan chipset Mediatek Helio G85. Untuk storage-nya ya punya kapasitas 8GB. Bisa ditambah extended RAM gitu. Dari software lagi 8GB. Jadi totalnya bisa 16GB. Dan internalnya ini ada di 256GB. Untuk skor Antutu-nya ini di angka 200 ribuan. Nah untuk pengalaman main gamenya langsung aja kita cobain main game Mobile Legends. Ini bisa dapetin settingan di high dengan refresh rate di super. Pas main IPS-nya ternyata tuh dapetnya ya sekitaran 50 IPS. Nah operal sih main game Mobile Legends lancar-lancar aja dengan Helio G85 di smartphone ini. Gak ada namanya kendala sama sekali ya. Karena Helio G85 udah cukup mumpuni buat main game. Pipo aja masih menggunakan Helio G85. Sampai harganya 2 jutaan masih menggunakan Helio G85. Jadi Helio G85 itu menurut saya sih masih worth it untuk dicoba lah ya. Nah lanjut buat main game PUBG Mobile settingannya kebuka itu di smooth ultra. Dan bisa mentoknya di ST high. Pas saya coba di smooth ultra-nya ini cukup stabil ya di angka 40 IPS. Sesekali sih turun ya cuma ke 38 IPS. Buat main game ringan-ringan, app-app, Mobile Legends, game PUBG Mobile ini masih mumpuni banget. Jangan coba game Geasing Impact ya. Bakalan kewalaan banget Helio G85 ini. Untuk baterenya sendiri, HP ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat dipakai nonton Youtube, selama 1 jam baterenya ini gak bakalan berkurang banyak. Paling turunnya di 9 persenan. IG TikTok kan selama 1 jam baterenya berkurang sebanyak 10 persen. Dan kalau kalian pake main game PUBG 1-MATS atau 2-MATS itu baterenya bakalan berkurang sebanyak 20 persen. Bukan kapasitas baterai yang selalu awet ya. Ya mungkin kalau baterai 6000 atau 7000 mAh, awet. Ini hanya 5000 mAh. Yang menurut saya sih gak boros dan gak terlalu awet juga. Buat kecepatan nge-charge-nya ini baterainya ada di 18W. Maksudnya adapter charge-nya ada di 18W. Yang isi daya dari 0 ke 100 persen, butuh waktu selama 2-3 jaman. Nah kalau buat sistem operasinya, HP ini tuh masih pake HiOS versi 13. Dengan basis Android 13. Untuk update sendiri sih, disini belum ada update sampai ke Android 14 ya. Cuma kalau saya cek update software-nya, itu dia ada perbaikan software sedikit gitu ya. Yang sekitar 500MB file-nya. Kalian tinggal download aja dan update sendiri. Lanjut ke bagian kameranya. Nah, HP ini tuh dibekali kamera utama 50MP. Dan lagi satu sih gak jelas berapa ya. 0,8MP ya. Gak begitu jelasnya nih kamera lagi keduanya. Terus untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya 32MP. Untuk hasil dari smartphone ini, fotonya itu kalau kalian bisa lihat hasil foto smartphone ini tuh. Dari mulai kamera utama, kita bisa lihat sendiri ya. Secara bersama yang dimana hasilnya cukup bagus. Cukup oke lah ya di kelas harga 1,5 juta. Kemudian, untuk warnanya juga gak terlalu gonjeng-gonjeng banget. Tapi udah enak dilihat. Karena emang Helio G85 di processing warnanya tuh lebih enak ketimbang Unisocet Tiger. Kalian bisa bandingin ya. Prosesor yang menggunakan Unisocet Tiger sama Mediatek Helio G85. Ya kalau Unisocet Tiger-nya tuh ada T606, ada T612. Lebih enak lihat di Helio G85. Kemudian saya coba juga di malam hari, noise-nya juga minim. Mantep ya. Kemudian lanjut di kamera selfie 32MP. Hasilnya juga cakep. Tajem ya di harga 1 jutaan. Karena cuma ini aja yang bisa ngasih pixel yang besar di harga 1,5 jutaan nih. Kalau kalian cari brand lain tuh gak ada yang bisa ngasih kamera selfie sebesar ini. Nah itu dia hasil dari kamera. Selanjutnya kita hasil perekamannya. Kita testing ya. Hasil perekaman dari Tecno Spark 20 seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Tecno Spark 20. Ini saya ngerekam di 1080p di 30 IPS. Oh iya, smartphone ini gak ada fitur Ace. Jadi kalau kalian pakai jalan, tentunya ini bakalan bergoncang. Jadi kalau kalian pengen biar gak bergoncang, kalian bisa stabilkan di Google Photo aja ya. Ntar saya coba kasih hasil kalau kita pakai rekam di Google Photo. Ya kayak stabil gitu lah. Kayak aplikasi gitu cuma ya gak sebagus Ace gitu ya. Nih, saya coba pakai jalan. Tuh, bisa dilihat goncangannya ya. Nah kita coba fokusnya. Dan fokusnya lumayan cepat ya. Dan ini termasuk kamera terbaik ya menurut saya di harga 1,5 juta rupiah. Kalau kalian cari HP besar dengan storage yang besar, memori yang besar. Ya cuma ini sayangnya masih IMMC ya standar aja. Ini bisa jadi pilihan gitu loh. Ya kalau kalian gak pengen beli CTE V40s yang harganya sekarang udah naik banget. Kalau ini kan harganya sekarang udah terjangkau lah ya. Pertama kalian launching sih harganya 1,8 juta rupiah. Dan sekarang udah turun 200 ribu jadi 1,5 juta. Dan bersaing sama smartphone-smartphone yang harganya 1,5 juta. Ada ITEL P55 NFC. Terus ada dari Poco, yaitu Poco C65. Kalau Poco C65 kan dari storage-nya agak kurang. RAM-nya 6GB dengan storage di 128GB. Ini hasilnya seperti ini. Untuk lihat awan sih oke aja. Lumayan oke ya. Ini saya belum rekam di 2K-nya. Kalau 2K sih hasilnya lebih enak sih ya. Lebih detail gitu ya. Nah gimana menurut kalian hasil kameranya? Silahkan komen sendirilah ya. Tapi menurut saya pribadi sih ini udah oke banget nih. Kalau kalian gak cari yang aneh-aneh ini udah cukup banget nih. Dari spifikasi Helio G85. RAM-nya 8GB. Ini bisa ngasih lengka warna seperti ini. Kita coba di 2K-nya ya. Nah ini saya merekam di 2K 30fps. Nah mengapa sih rekam ini bang? Karena kalau 2K itu bisa ngasilin warna yang oke lah ya. Bukan warna yang oke. Detail yang oke maksud saya. Ini. Kita coba lihat. Ini. Kita tap. Kalau kalian cari pengen detail yang bagus. Ini bisa jadi pilihannya. Dan perpindahan fokusnya juga cepat lah ya. Gak lama-lama banget. Nah kalau ngambil 2K tentunya harus kondisi diem ya. Kalau kalian ngambilnya salemil gerak-gerak. Ya kurang bagus. Karena kan kalau kita ngerekam 2K. Cari detail yang bagus gitu loh. Fokusnya enak loh. Nih. Tuh. Cepat lah ya di kelas harganya. Nih. Kalau pakai jalan di 2K gimana bang? Sama. Bergoncang. Jadi males saya pakai jalan-jalan lah ya. Gitu. Kalau zoom di videonya. Kita coba. Nah ini bisa sampai 10 kali. Cuma bisa dilihat hasilnya. Emang agak guram gitu ya. Nih. Suara mic-nya bisa kalian dengar sendiri. Nih. Ini suara mic-nya. Cuma mic-nya satu aja nih saya. Kayaknya. Kenapa lagi-lagi ya. Ini. 2 kali sih paling bagus lah ya. Kalau udah lewat moda ini udah buram. Nih. Hasilnya seperti ini. Kita coba ke jalan lah ya dikit. Iya. Ini harus pegang 2 tangan. Nah ini saya pegang 2 tangan. Getarannya agak kurang dikit. Oke. Ini adalah hasil kamera depan ya. Dari Tecno Spark 20. Berekamnya di 1080p di 30fps. Nah hasil kamera depannya ya cukup oke menurut saya. Dengan 32MP-nya bisa dilihat nih. Detail kulit saya kelihatan banget. Nih. Tecno ini bisa ngasih 32MP. Jadi kalau kalian cari HP kamera belakang dan kamera depan dengan hasil yang oke. Ini bisa jadi pilihan selain brand-brand yang lain ya. Nih hasilnya seperti ini. Cukup oke. Kalau pakai jalan sih masih... Ya bergoncang sih ya. Stabilnya harus pakai Google Photo. Biar stabil hasilnya. Oke kita coba di 2K-nya biar hasilnya kita tahu. Dan ini adalah hasil kamera kalau kita merekam kamera depan di 2K. Nah hasilnya seperti ini. Ini coba dari bawah gini ya. Terus kita coba ke atas seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Nah kalau di 2K ini tentunya bisa ngasih detail yang bagus ya. Sama kayak kamera belakang tadi 50MP. Hasilnya lebih oke. Ya emang sih detailnya lebih mantep banget ya. Saya seneng sih. Saya lihat di layar sih oke ya. Untuk hasil kamera dari smartphone ini. Nah menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah ya. Ini mantep loh. Wow. Ini tinggal tambah stabilizer aja. Kalau kalian punya stabilizer. Report stabilizer. Ini udah mantep banget untuk hasil kameranya. Dipakai vlogging. Dipakai buat konten. Masih layak banget. Kalau kondisi diem. Kalau kondisi jalan tentunya nggak bagus. Bakalan bergoncang di bagian belakangnya. Itu bisa dilihat ya. Bagian belakangnya bergoncang banget. Kalau nggak pengen bergoncang ya ada Poco M5s. Kalau nama budget bisa Poco M6 Pro. Itu aja untuk hasil kamera di mana belakang. Untuk fitur-fitur dari Tecno Spark 20 ini. Dilengkapi sama NFC. Kemudian HP ini juga bisa ada suara yang besar. Karena sudah stereo speaker. Jadi ya bisa ngasih suara yang kenceng dan bagus. Nah itu dia pembahasan Tecno Spark 20. Menurut saya HP ini tuh di harga 1,5 juta. Sekarang kalau saya cek di pasaran. Ini layak banget dimiliki. Mulai dari memorinya besar 256GB. Dengan RAM 8GB. Dan sudah 2 speaker. Kamera selfie-nya jernih 32MP. Kemudian prosesornya cukup oke. Helio G85. Kekurangannya sih di bagian layar yang belum Full HD. Jadi kalau kalian nyari layar kayaknya ini bukan jadi pilihan. Dan memorinya masih e-MMC. Belum UPS. Selain itu smartphone ini layak banget buat kalian miliki. Nah kalau kalian pengen beli yang lain. Kalian bisa coba nih smartphone dari Poco. Yaitu Poco M5s. Yang sekarang harganya 1,2 juta rupiah. Kalau yang lainnya sih. Ya sama-sama aja speknya. Kalau kita bicara sama Aetel. Aetel P55 NFC. Kalian dapet prosesor dari Unisoc Daiger 3606. Yang mana kalau kalian pake foto itu hasilnya kurang memuaskan. Tapi kalau ini pake foto hasilnya cukup baik ketimbang Unisoc. Ya Unisoc seri T606. Atau nggak T612. Ini lebih enak. Kalau kalian beli brand lain seperti Realme. Kayaknya harganya mahal-mahal ya. Mending ini lah ya. Harganya sekarang 1,5 juta. Stoknya dikit. Kalau kalian punya budget bisa langsung aja cekur sekarang. Di link ada di bawah ini. Segitu dulu video Gijen Max kali ini. Kalau ada salah ucap, salah kata. Mohon maaf. Sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi. Yuk. Sampai jumpa nih.